Halo semua, selamat datang di channel Hot Trev, yaitu channel yang membahas tentang review hotel atau tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Kenapa di Bali? Ya karena saya stay di Bali sih. Mungkin suatu saat nanti saya juga akan mereview di tempat-tempat yang di luar Bali ya. Doain sob ya, semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Jadi kali ini kita akan mengulas tentang salah satu tempat wisata terbaru yang ada di daerah Bali Utara. Yaitu di daerah Bedugul, namanya The Blooms Garden. Nah The Blooms Garden sendiri tepatnya berada di daerah Batu Riti sob, di daerah Bedugul. Tempatnya masih sangat adem, masih sangat asri. Kalau sobat bosen dengan kemacetan yang ada di kute, tempat ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi sob. So, daripada banyak bacot, langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Oke. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, dan klik tombol subscribe itu gratis-gratis. Dan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video step-an. Ingat, subscribe itu gratis-gratis. Tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Oke sob, jadi kita mulai dari area parker dulu ya. Area parkernya ini cukup luas banget sob, untuk mobil dan juga motor. Sayangnya semuanya outdoor ya. Nah, bagi pengendaran motor hati-hati untuk menaruh barang di motor ya, karena area ini sangat ramai sekali. Nah, sebelum kita masuk ke area The Blooms Garden, kita harus beli tiket dulu sob. Di sini nih kita beli tiketnya. Nah, di sebelah kanan itu adalah pintu masuknya. Nah, di sebelah kiri itu adalah tempat beli tiketnya. Nah, untuk harga tiketnya sendiri sebenarnya masih sangat terjangkau sih. Jadi, untuk dewasa, untuk orang lokal itu Rp20.000, dan anak-anak Rp15.000. Kalau untuk bule saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah beli juga. Nah, tiketnya seperti ini sob. Jadi, seperti di tempat rekreasi lainnya. Kita serahkan dulu tiketnya untuk di cek. Kemudian baru deh kita masuk. Nah, jadi tempat ini baru dibuka sebenarnya soft launchingnya itu sekitar tanggal 17 Juni yang lalu, sob. Jadi, belum begitu lama sih pembukaannya. Pada saat saya kesana, ada beberapa spot yang masih dalam tahap pembangunan. Mungkin kalau sekarang sih sudah jadi ya. Sudah tambah banyak. Jadi, waktu itu saya kesana masih dalam tahap pembangunan. Nah, taman ini dikelilingi juga oleh gunung-gunung, sob. Jadi, udaranya itu biarpun terlihat panas, tapi udaranya itu dingin, sob. Jadi, sejuk gitu. Nah, di depan bagian selatan itu juga ada tempat makan, sob, seperti restoran itu. Walaupun belum banyak ya, karena masih dalam tahap pembangunan. Tapi, tidak perlu khawatir sih, karena di sana juga ada tempat makan, ada tempat beli minum juga. Nah, di sini tuh cocok banget buat area selfie-selfie gitu, sob. Jadi, tempatnya itu bener-bener instagramable banget. Apalagi untuk liburan keluarga juga cocok. Selain itu, di sini juga konon akan dibangun juga wahana juga, seperti e-tv, juga trekking, dan lain-lain, sob. Walaupun masih belum ya, kalau sekarang. Jadi, masih dalam proses semuanya. Nah, di sini juga ada jadikan toilet. Untuk toiletnya, kebersihannya juga sudah lumayan sih, sudah lumayan bersih. Oke, sob, dan sekarang kita sudah berada di puncak ya. Dari atas ini kita bisa melihat betapa luasnya taman ini. Jadi, kalau sobat penasaran, langsung saja datang ke The Blooms Garden ya. Oke, thank you sudah menonton video ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax